Hai semuanya welcome back to my YouTube channel jangan lupa like, comment, and subscribe selamat menonton berikut ini adalah hasil race MotoGP Aragon 2024 Mark Marquez menang Peko Banyaya Crush ditabrak oleh Alec Marquez hasil race MotoGP Aragon 2024 menempatkan Mark Marquez meraih kemenangan di MotoGP 2024 dari tim racing racing Ducati MotoGP Aragon 2024 menghadirkan balapan yang penuh drama dan kejutan dari awal hingga akhir berbagai insiden terjadi di lintasan yang akhirnya mempengaruhi hasil akhir balapan Mark Marquez dari gresini racing mendominasi dari awal hingga akhir Raider tim gresini racing Mark Marquez menunjukkan performa yang luar biasa di balapan kandang kali ini di Spanyol sejak start Mark Marquez langsung resah ke depan dan mendominasi jalannya balapan di MotoGP Aragon 2024 tidak tidak ada pembalap lain yang mampu menyainginya dan Marquez berhasil menyelesaikan balapan dengan catatan waktu 41,47,082 detik dengan kemenangan ini Mark Marquez sekali lagi membuktikan bahwa ia masih merupakan salah satu pembalap terbaik di lintasan MotoGP saat buruk Peko Banyaya dan insiden dengan Alec Marquez MotoGP Aragon 2024 penuh dengan drama dimana Francesco Banyaya kembali mengalami kesulitan saat start wheelspin yang terjadi saat start membuatnya kehilangan posisi penting di awal balapan tidak hanya itu Peko juga terlibat dalam insiden dengan Alec Marquez kedua pembalap mengalami kecelakaan yang cukup serius sehingga keduanya harus keluar dari balapan atau DNF insiden ini tentu menjadi pukulan besar bagi keduanya terutama bagi Peko Banyaya yang sedang berjuang untuk mempertahankan gelar juara dunia Jorge Martin dan Pedro Acosta Rai Podium dimenu GP Aragon 2024 24 ini pembalap Prima Prama Racing Jorge Martin berhasil finish di posisi kedua tertinggal plus 4,789 detik di belakang Mark Marquez dari Gresini Racing Jorge Martin tampil impresif dengan Ducati Desmondi CGP 24 nya namun tidak cukup untuk mengejar waktu Mark Marquez yang begitu dominan di MotoGP Aragon 2024 kali ini di posisi ketiga ada pembalap muda berbakat Pedro Acosta dari tim gas-gas elektrik kembali menunjukkan performa yang gemilang dengan finish plus 14,904 detik di belakang Mark Marquez dari Gresini Racing tentunya Mark Marquez berhasil meraih dua kemenangan di MotoGP Aragon 2024 sedangkan Francesco Banyaya kembali sial dengan terjatuh di beberapa lap terakhir atas kemenangan tersebut menjadi modal berharga dan percaya diri bagi pembalap Gresini Racing Ducati untuk bersaing di klasemen sementara saat ini Jorge Martin dengan total 299 poin sedangkan Peko Banyaya harus terimat tanpa poin di Aragon karena terjatuh di lap 19 dan kini selisih 23 poin tertinggal dari Jorge Martin lewat balapan yang penuh drama ini sejak awal start Mar Marquez yang meraih pole position langsung melesat paling depan memimpin jalannya balapan awal lap barisan depanku diisi oleh Mar Marquez kemudian Pedro Acosta di posisi dua dan Jorge Martin di posisi ketiga beberapa lap kemudian pertarungan-pertarungan tersebut di posisi kedua terjadi antara Pedro Acosta dan Jorge Martin beberapa kali kedua pembalap tersebut saling overtake dan akhirnya posisi dua diamankan oleh Jorge Martin satulah kemudian posisi pembalap gas-gas tektri itu pun kembali dilewati oleh Alex Marquez dan harus turun ke posisi empat sayang tinggal ketujuh posisi Peko masih berada di posisi enam dan cukup kesulitan melewati Franco Morbidelli sementara itu di lap 8 Marquez semakin memperlebar jarak dengan selesai 2,865 detik dari Jorge Martin dari prima Prama Racing pada lap ke-10 setelah berhasil melewati Morbidelli Peko langsung menekan untuk merebut posisi Pedro Acosta di posisi empat akhirnya pada lap 12 Peko naik posisi empat dan setelah berhasil melewati Pedro Acosta memasuki lap 15 Peko mulai mendekati Alex Marquez menekan posisi tiga sayang di lap 19 Peko dan Alex Marquez terjatuh di tengah 12 saat membalap Ducati Lenovo itu mencoba menyalip tapi Alex Marquez tetap menutup pada racing lainnya akhirnya posisi tiga pun diambil alih oleh Pedro Acosta dan Brad Binder di posisi keempat hingga lap ke-24 posisi depan masih tetap dipegang oleh Mark Marquez dengan selesai 4,868 detik dari Jorge Martin di posisi dua dan Pedro Acosta di posisi tiga berikut ini adalah silba-lapan MotoGP Aragon 2024 satu Mark Marquez dari brezini racing dua Jorge Martin dari Prama Ducati hingga Pedro Acosta dari gas-gas te3 empat Brad Binder dari Red Bull TT Infectory Racing 5 Enia Bastian ini dari Ducati Lenovo enam Franco Morbidelli dari Prama Racing Ducati 7 Famuyo di Gianna Antonio dari Pertamina Enduro Ramatam Racing Team 8 Marco Bezeki dari Pertamina Enduro Ramatam Racing Team 9 Jack Miller dari Red Bull Cat Infectory Racing 10 Alex Rains dari Monster Energy Yamaha 11 Alex Espargaro dari Aprilia Racing 12 Takaki Nagagami dari Alciar Honda Idemitsu 13 Augusto Fernandes dari Red Bull Gas Gas T3 14 Juan Zarco dari Alciar Honda Castrol 15 Juan Mir dari Repsol Honda 16 Raul Fernandes dari Trackhouse Racing 17 Luka Marini dari Repsol Honda sedangkan pembalap yang DNF alias gagal finish adalah Alec Marquez dari Gresini Racing Peco Banyaya dari Ducati Lenovo Mervic Vinales dari Aprilia Racing Fabio Quartararo dari Monster Energy Yamaha Miguel Oliveira dari Trackhouse Racing Race MotoGP selanjutnya akan berlangsung pada hari Minggu 8 September di Misano San Marino Itulah tadi hasil lengkap race MotoGP Aragon 2024 Marquez menang Alex Peco tabrakan Pembalap tuan rumah Mar Marquez berhasil memenangkan balapan utama MotoGP Aragon pada Minggu 1 September 2024 Red Bull Satelit Gresini Racing menyelesaikan balapan sepanjang 2 peti galap dengan total 41 menit 47,082 detik Kalahkan pembalap Spanyol lainnya Jorge Martin dari Prima Parama Racing yang finish kedua dengan selisih plus 47,89 detik Medium ketiga dikunci oleh pembalap Spanyol juga Pedro Acosta dari Red Bull Gas Gas T3 Dengan gap plus 14,904 detik Ada pun Brad Binder dan Red Bull KTM Factory Racing Serta Anya Bestian ini dari Ducatil Novo masing-masing finish di posisi keempat dan kelima Posisi 6 ada Franco Morbidelli dari Prima Parama Racing 7, Pertamina Enduro Firamata Racing Fabio Dijian Antonio dan Marco Bezeki di posisi ke-7 dan ke-8 Fabio Dijian Antonio dan Marco Bezeki di posisi ke-7 dan ke-8